ini cantik banget makasih nyambut seburgini seneng banget ini siapa yang gak tergoda coba hai assalamualaikum selamat datang di channel saya windi di video kali ini saya akan menceritakan tentang panen buah-buahan di kebunnya mbak lia, doanya yang pengen tau ikutin terus videonya ya itu panjang-panjang ya jambunya biasanya mulut-mulut iya panas tegang deh masih banyak ada anggurnya makanya ini dia gak sekali banyak buahnya gak bareng lagi jadi ada yang masih bunga ada yang masih kecil ada yang tua ini jadi kayak panen terus-terusan ya itu mbak tapi panennya ya sedikit-sedikit kayak gitu ya itu jenis apa? yang merah kah? merah kayak ini jambu aku lupa namanya bapaknya ini udah udah pernah berbuah? belum di belakang kok ada lagi lain lagi jenisnya ini kenapa gak dibikin tambuh lamput aja mbak? lagi ganti media tanamnya oh diganti lama-lama kan media tanam itu asam kita bunga juga lah ya kalau kelamaan harus ganti kan ganti bongkar-bongkar lagi kita lihat yang sebelah sini ini bibit jambu madu daily ini avocat terus itu apa mbak? ini lengkeng ini lengkeng merah oh yang kayak di rumah mbak Aya iya betul udah pernah berbuah? belum punya mbak itu cantik banget buahnya aku gak tegal liat gak tegal ngerasain mbak Aya manis banget buahnya tapi katanya biginya besar ya oh gitu ya eh kita lihat yang itu itu jeruk punya mbak juga iya ada ayamnya ada ayam kemarin tuh Siva pelihara ayam tapi dia cuma suka mainnya doang aku yang bersihin kandang aku bilang aku gak bisa bersihin kandang jadi aku kembalikan lagi aku enggak putar sini ya lupa kembalikan kemana? ayam kate aku kasihkan orang ya Allah kasihin orang yang jual kelinci jadi kita lihat-lihat ini gak apa-apa diinjak ada anaknya baru melahir baru melahirkan ayamnya melahirkan itu jeruk nipis ya? iya mau kak itu nah banyak juga tapi kan masih muda-muda mbak ini mbak yang nanam aku yang panen kalau ini manfaat banget buat masak gak habis juga makan sedihnya kalau mau ya aku suka bikin kayak itu apa mbak apa sih minum air putih yang dikasih ini sedikit aja ya infus mater tapi aku lebih nyusuin takutnya oh gak boleh asam oh iya asam gak tau juga sih nantilah kalau udah nyusuin aku lihat ini pakai jeruk nipis baru dalam hati gak lamanya gak ketemu mbak bumi ini alhamdulillah gak tau nih sih pak ini udah mungkin ini kita panen ini gimana panen ini? dipatah mbak oh gitu ini klengkengnya ini disini tuh ya ada jandu ada klengkeng ada anggur ini masih kecil-kecil dan disana ada anggur anggurnya ini juga berbuah ya adek anggurnya mana buahnya? itu 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 di atas buahnya juga ada misya Allah tidak kalah berambutnya beberapa hari kalau gak agak lembek udah kukar ini tadi nyoba aja tadi aku udah marah-marah sama Siva Siva jangan mendadak ini kalau mau ke rumah ini ternyata rejeki ya Siva maafkan bunda ternyata ini kita dapet banyak ini pohon jambunya yang tadi kita panen jambunya tuh pada sumbunyi-sumbunyi gitu ya dan ini dia ini ya white cheese ini bentar lagi juga berapa lama lagi bisa dipandungkan ini namanya jambu madu deli hijau jambu madu deli hijau ya mbak ya iya jadi jambu jambu hijau wow jadi memang jaraknya tuh jauh-jauh ya soalnya dari satu pohon aja bisa jadi segini iya jadinya ini kesininya seberapa meter ya ini mbak dibuangin adiknya kalau kebanyakan bunga harus dibuangin kalau kebanyakan nanti tunasnya dipangkasin enggak bunganya ini loh kan yang dibuang kan dibuang? dibuang sebagian itu kenapa aja dibuang? supaya ini besar-besar buahnya terus juga bagus terus ini tunas-tunasnya dipangkasin sedikit iya dipangkasin kan bilangnya ada mata air mata tunas apa gitu jadi dibuangin mbak yang tumbuh-tumbuhnya di kebunnya di kebunnya mbak yang disana tanam ini juga siapa? di kebun mbak Lia yang disana nggak ada jambu kalau sana lengkeng sama durian terus lengkeng duriannya juga jaraknya jauh-jauh ya? jauh-jauh berapa meter masih bapak sendiri yang merawat iya kalau aku kebunin aja tadi enggak kebunin hari ini itu yang tadi saya lihat di facebook bilangnya mbak udah ditanamin udah panen terus nanti dijadiin tabang batu bara iya itu tetangga aku disini misalnya kan ada kayak gitu yang dia ngejamat itu kan wisata petik buah kan terus itu dirancurin terus dijadikan tabang batu bara kan yang itu tabang batu bara ya itu asal dibayar sepantasnya aja apa-apa ini cantik banget aku juga lagi ada beberapa yang makan mbak ini gemesnya jadi subscriber aku tuh 65% ibu-ibu usia 30-60 jadi kebanyakan pencinta tanaman iya 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 agloknya masih banyak agloknya itu aglok itu segitu aja nah baru-baru dari soft baru suka lagi juga mahal-mahal banget ini nah lihat ini mau muncul lagi ini kemas untuk sekarat habis hamil yang ternyata alhamdulillah masih hidup ini udah mau muncul bunga lihat daunnya kayak gini nih padahal bang gak pernah pakai pungisida atau enggak 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 ada jadi gini aja kalau yang itu tuh di pulang sana ke tempel ini enggak kebulan semua ya ini gumbang-gumbang teduh dan ini yang rajin berbunga gak pernah berhenti setiap aku kesini pasti salah ada bunganya ini namanya anak bilis berbuah lagi ini yang tapi bijinya enggak tahu tuh kayak apa yang pesanak kota Indonesia itu ini yang ini siapa yang gak tergoda coba petik sudah kalau pengen enggak sih mbak aku tuh gak tega petiknya bayang nana pakai yang sante enggak apa-apa enggak apa petik petik enggak petik Bismillah dulu makasih tanpa liat jadi aku seneng banget pokoknya mah kalau yang kayak bunga-bunga buah-buah jadi cita-cita aku tuh pengen punya kebun wisata petik buah petenakan perikanan perkebunan wisata buah tidak namanya juga semua beralah dari mimpi ya mbak ya iya itu enggak ada yang gak mungkin enggak ada yang mungkin kalau kita mau sana itu anggrek ini dari mbak dulu dengan anak ungu yang bilang sampai nada enggak lagi cuman kan ya memang daunnya gak subur kayak yang lain-lainnya memang satu dua paling itu mungkin lagi ini kayaknya bukan sama bilis ya ini ini kok ini tangkanya ini terus yang ini 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 hadap sana yang ini hadap sini itu cuma satu aja padahal ya iya terus terus terusan ini ini cabangnya bagus sih buah nangga ini ini yang dikasih mbak ini beranak terus terpisah berbunga berbunga kok yang barangkan ini berarti belum lama lagi berarti ya enggak lama lagi kali berbunga kan ini kan ada bekas bunga iya iya benar kalau ada bekas bunga berarti dia bakal berbunga lagi tapi lucunya dia beranak terus ya kenapa gak dipisah aja mbak mungkin minta dipisah kayak apa ya misalnya ini sampai begini akarnya jadi jemur ini jatuh mbak kemarin yang penting gak kena isinya bisa kan mbak yang penting ada akarnya lah sisa gitu ya gak apa-apa agak lupa gitu ya tiga biji juga yang penting ini bisa nih yang sebelah sini ya ya nanti pindahlah pakai sabut ya lihat itu manganya guys mungkin ada tapi mungkin belum berbunga lagi atau apa ini nyambut subur gini senang banget lihat tuh ini juga berbunga ini yang paling gemesnya ini yang aglurnya dari mbak ini itu kelapainya segede gaban ini bunda hermin kemarin bilangnya mau minta aduh kita anak panin lah mbak bu kalau mau kak ngapain ini hasil panen kita main sembuhi-sembuhi dia eh kak maghrib kak kita dapet mangga, jeruk, jamu macam-macam masih banyak loh mbak Lia sih aku gak tau mau bilang aku lagi nih segini yang seru tuh panennya itu loh mbak jadi mbak itu nanemnya bertahun-tahun aku ke sini tinggal panen doang kalau mbak Win gak kesini aku gak bisa ngasih kesana soalnya jauh gimana aku ngantar dulu makasih banyak sebenernya kalau kesini tuh betah banget jadi gak mau pulang kembali lagi kak Pijah sifatnya seneng banget bisa ada temennya kalau bisa neng ada temen kan ini juga adanya udah besar udah bisa diajak main temen kelahir mbak pasti betah banget disini banyak bunga-bunga banyak buah-buah hiburanku mbak daripada aku keluar gak bisa anak kecil kan kibet ya adeknya lagi bobok bobok tadi gitu ya mbak ya sebenernya masih pengen main sih tapi udah maghrib nanti deh aku akan kesini lagi apa sih banyak ya mbak ya selamat mbak Assalamualaikum ini ada mangga madu mangga mana lagi dan itu rasanya manis banget kalau udah mateng tapi masih mentah pun dia gak asem dan buat saya nih ibu-ibu yang lagi hamil muda seperti saya ini suka banget yang seperti ini jangankan pas lagi ngidam gitu loh lagi gak ngidam juga saya suka buah-buahan seperti ini dimakan mentah gitu aja dan kita coba buka ada pisau kupasnya ini tuh gak asem ya tampangin sampai lihat tuh kayak ada madu-madunya gitu ya makanya dibilang mangga madu ini warnanya putih kayak gini tapi ini tuh gak asem dan kalau dibiarkan sampai mateng itu manis banget kayak ada gula yang gitu makanya makasih banget mbak Lia dan ini jamunya enak banget manis mangga madunya juga manis dan ini ini jeruk bisa buat masak bisa buat infus water juga masya Allah ini jamu rasanya enak banget manis baik pencinta tanaman terima kasih sudah nonton video saya dari awal sampai akhir sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah di video berikutnya